Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Naim Panca Di video kali ini saya akan berbagi informasi Cara mendapatkan kartu sebako agar bisa beli gas 3 kg Mulai tahun depan tahun 2022 Jadi langsung saja kalian simak untuk informasi selengkapnya Di video berikut ini Jadi diketahui pemerintah berencana melakukan reformasi energi Dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022 nanti Salah satu implementasi reformasi energi itu adalah Pemberlakuan kebijakan pembelian gas LPG 3 kg Hanya untuk mereka yang memiliki kartu sembako Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan Untuk menjalankan perubahan itu Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar 134 triliun rupiah Untuk tahun depan Dan pemerintah juga akan berusaha menyempurnakan data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Agar pemberian subsidi itu bisa tepat sasaran Sedangkan untuk data DTKS saat ini Sedang diperbarui oleh Kementerian Sosial Dan ditargetkan selesai pada tahun 2021 ini Sementara itu untuk cara mendapatkan kartu sembakonya Calon penerima harus terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat Di DTKS Kemensos Sedangkan untuk pendataan KPM itu diusulkan oleh Menteri Sosial Pemerintah daerah akan mendata nama dan alamat Dari 40% penduduk termiskin di kabupaten atau kota yang bersangkutan Dan perlu diketahui juga bahwa untuk penerima kartu sembako Atau BPNT adalah terdiri dari KPM PKH dan KPM Non-PKH Nah untuk cara agar diri kita bisa terdaftar di DTKS Kemensos Kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu Melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial Untuk caranya sudah saya buatkan di video sebelumnya Namun memang untuk verifikasi data tersebut cukup lama ya Karena saya sendiri untuk melakukan pendaftaran sampai sekarang Itu belum mendapatkan verifikasi dari Kementerian Sosial Untuk pengusulan pengajuan sebagai penerima KPM Atau keluarga penerima manfaat Kesimpulan dari video ini adalah Yang dapat menerima atau membeli gas LPG 3 kg Adalah keluarga yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial Jadi buat kalian yang pengen mendaftar di DTKS Kementerian Sosial Langsung saja untuk melakukan pendaftaran Melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial Demikianlah yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Banyak kesalahan Saya mohon maaf ya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya